musik oke fellas hari ini saya mau masak kepenting lada hitam and i can tell you i can promise you it's going to be even better than the one you penamakan the liar liar is one of my favorite but i can tell you this kepenting i'm going to cook even taste even better sekarang i'm going to clean up jadinya kalian bisa yang kalau pertama kali you lihat atau belajar clean up kepenting itu gak gitu susah as long as you know the right technique come on follow me oke the first step saya akan mulai dari tengahnya ini and then terus udah gini saya akan mulai buka dia punya shelf immediately kepentingnya akan DJ go ya if you are ready i'm going to do it sorry kepenting i'm going to eat you today kali ini kita buka kali ini kita buka ayo kita mandiin kepenting dulu biar bersih biar segar kepentingnya kita belaing nah sudahnya gini kita pakai pisau punya belakang break up dia punya break up dia punya apa bahasa ini capitnya kepentingnya udah kita bersihin terus kita akan mulai proses kepenting kepenting lada hitam here you go oke tadi kepenting udah kita clean up sekarang kita mulai prosesnya masak oke aku perlu datanya lain saya akan masukin minyak buat saya sukanya petiting langsung digoreng dulu ada yang suka direpus tetapi enggak karena saya mau digoreng dengan minyak yang panas disirup semua punya jus jadinya saya mau pakai minyak ya saya ada 2 kali proses panas nggak usah pelit-pelit sama minyak soalnya aku di-sponsor sama Bivoli and I oke kita tunggu sebentar biar minyaknya panas juga ini saya pakai sauce yang beli dari supermarket sauce lada hitam tetapi saya bukan cuma pakai sauce-nya saja saya ada add-in ingredients supaya jauh lebih mesti lebih gurih ya oke saya akan mulai masukin some of them we are waiting for the minyaknya panas I will add in 1 sendok dulu some kawdu some lada some oyster sauce kecap 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 masih ya of course one of my favorite unciup then aku akan dilip with some water oke sekarang kita mulai goreng kepitingnya saya rasa minyaknya should be sudah cukup panas saya rasa sudah kira-kira 70% makan yang saya mungkin mau cocok bawang jadi untuk sedikit sabir ramit soalnya saya jantensi kalau saya suka saya punya sauce-nya ada sedikit pedet bawang bawang tadi aromanya sudah mulai keluar ke pedet saya masukkan lagi nah saya kena kali ini masukkan sauce-nya supaya dia punya rasa semua ternyata tapi saya gedein kita mulai dicip-nicip rasanya kurang apaan tambahin sedikit gula jangan terlalu banyak tetapi saya mau dia punya rasa lebih sedikit nah dengan ayatnya kita kalau semua punya kepiting sebentar lagi semua punya rasa lada hitam akan nyerep dan semua punya daging disiremin dimandingin biar wangi oke karena saya mulai disini saya juga mulai coke bawang merah sedikit bawang putih lagi sementara lagi dari tadi sauce-nya sudah mulai kering saya akan masukkan dipindah ke sini oke kepitingnya sudah ready sekarang kita bisa mulai plating kan kamu lihat dengan semua punya minyak lada hitam ini akan menjadi extremely extremely tasty punya kepiting lada hitam enjoy I'll be seeing you soon selamat menikmati sampai jumpa sampai jumpa di